Perkenalkan nama saya Maria Adventsa Nuning, kelas A semester 6 program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Di sini saya akan mereview buku. Saya mulai, negara didefinisikan sebagai suatu badan yang memiliki supremasi tentang semua individu dan entitas di dalam wilayah mereka dan yang mewakili mereka dalam interaksi dengan negara lain. Selanjutnya, dalam keadaan normal, negara memegang kedaulatan absolut yang dalam kenyataannya lebih relatif dan mungkin berbeda dari klaim normatif. Sebenarnya, negara-negara seperti itu tidak membentuk struktur internasional sendiri. Mereka harus membangun dan memelihara hubungan di antara mereka tanpa mengembangkan entitas tertinggi di atasnya. Tanpa hubungan atau kontak, tidak ada struktur yang muncul dan supremasi di seluruh dunia. Sebuah kerajaan alih-alih sistem negara akan berkembang ketika negara menjalin hubungan antar negara. Mereka membentuk sistem internasional. Berdasarkan dasar ini, mereka mengenali kepentingan bersama yang mereka nyatakan dalam aturan umum dan menerapkan serta memelihara melalui lembaga umum. Institusi pertama dan tertua adalah perang yang ada sejak awal umat manusia. Struktur negara berdaulat tanpa adanya kekuatan tertinggi selalu bergantung pada perang sebagai rasio ultima saat menegahkan ketertiban dan perdamaian. Hanya seorang eksekutif dunia yang memiliki kemampuan untuk menegahkan ketertiban dan keadilan tanpa perang. Fungsi perang dapat dipisahkan menjadi fungsi untuk negara, yaitu fungsi struktur internasional pada umumnya dan fungsi untuk masyarakat internasional. Untuk sebuah negara, perang adalah suatu pemaksaan karena ia mampu mempengaruhi negara-negara lawan sampai tujuannya sendiri. Perdebatan tentang intervensi kemanusiaan merupakan fosil hidup dalam perdebatan disiplin ilmu, hubungan internasional. Namun, ini cukup jelas, para filsuf politik telah menjawab pertanyaan apakah ada hak yang harus diberlakukan di seluruh umat manusia secara keseluruhan dan tidak hanya dalam negara, kerajaan-kerajaan, dan sebagainya selama ribuan tahun. Sebagian besar negara tidak akan cenderung untuk melakukan intervensi kemanusiaan kecuali kepentingan nasional. Mereka secara langsung atau tidak langsung terlibat. Bahkan, jika mereka berkomitmen untuk campur tangan karena alasan altruistik dan kemanusiaan, dengan tidak adanya keprihatinan, keprihatinan kepentingan nasional yang mendesak, mereka biasanya tidak akan berada dalam posisi untuk mempertahankan komitmen seperti itu. Ketika dihadapkan pada biaya manusia dan material yang kemungkinan besar masyarakat, mereka tidak akan bersedia. Lalu yang berikut, intervensi dalam Perang Saudara Libanon. Perang Saudara Libanon dimulai pada tanggal 13 April 1975 dan berlangsung sampai Operasi Besar Suria pada Oktober 1990. Perang Saudara mencakup beberapa intervensi dan intervensi yang akan dipertimbangkan di sini, yaitu intervensi suria dan dua intervensi oleh Liga Arab pada tahun 1976. Intervensi Israel dan intervensi multilateral. Israel menanggapi meningkatnya ancaman Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO dengan intervensi ini untuk mengusir mereka dari Libanon. Oleh karena itu, tujuannya adalah non-kemanusiaan dan efek bantuan positif terhadap keadaan darurat kemanusiaan besar-besaran di Libanon belum terjadi setelah intervensi Israel. Suria ikut campur beberapa kali dalam Perang Saudara Libanon. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa belum mempertimbangkan situasi di Libanon pada tahun 1976. Pertimbangan pada tahun 1975 menangani masalah-masalah lain selain konflik intra- Libanon. Karenanya tidak ada otorisasi untuk intervensi suria meskipun konstitusi tidak secara langsung menentukan kekuatan mana yang mewakil Libanon secara eksternal dapat diasumsikan bahwa Presiden adalah otoritas yang tepat atas intervensinya suria secara resmi memfokuskan pada pembenaran oleh motif kemanusiaan. Yang berikut intervensi Liga Arab Campur tangan asing kedua datang dengan pengerahan bersama negara-negara anggota Liga Arab sebagai pengganti atau cadar yang tergantung pada interpretasi. Untuk intervensi suria intervensi Liga Arab juga tidak mendapat undangan dari Presiden Libanon. Dalam keadaan ini campur tangan Liga Arab pada 11 Juni merupakan pengecualian kasar dari campur tangan diplomatik yang dilakukan sampai saat itu. Saya berabsumsi bahwa Liga Arab dimotivasi dengan menahan meningkatnya konflik di Libanon dan mencegah krisis menyebarnya ke wilayah Arab. Lalu yang berikut intervensi multilateral campur tangan terakhir dari Perang Saudara Libanon yang harus diperiksa yang harus diperiksa dalam pemilihan kasus ini adalah keterlibatan multinasional pada tahun 1982 Setelah enam tahun Perang Saudara yang berkepanjangan dengan misi hukum Israel dan pasukan sementara PBB di Libanon atau Unifil pada tahun 1978 Israel menginvasi Libanon pada 6 Juni tahun 1982 dalam skala penuh. Untuk mengatasi ekskalasi ini yang dapat memicu konflik regional yang bahkan lebih dahsyat antara Israel, Syria dan mungkin negara-negara Arab lainnya Kekuatan Besar Barat khususnya Amerika Serikat membuat perjanjian untuk mengurangi kemungkinan ekskalasi semacam itu dan menegakkan ketertiban. Lalu yang berikut Perang Vietnam dan Kamboja Ketegangan antara Vietnam dan Kamboja memanas sebelum Desember 1978 menyebabkan beberapa pelanggaran perbatasan di kedua sisi Namun, tidak ada operasi yang dilakukan oleh Vietnam yang terhubung langsung dengan gangguan skala penuh pada 25 Desember 1978 Gangguan pada akhir Desember ini diperdebatkan oleh Vietnam dan sekutu besar mereka Uni Soviet sebagai tindakan membela diri terhadap serangan Kamboja Mayoritas laporan membuat saya menyimpulkan bahwa Kamboja memang mulai konflik dengan agresi itu sendiri Vietnam sendiri menggunakan campuran alasan intervensi mereka di Kamboja Di satu sisi dalam pembentukan DKPBB yang sama seperti yang disebutkan mereka mengklaim telah bertindak di bawah haknya untuk membela diri Lebih lanjut dinyatakan bahwa mereka melihat Kamboja sebagai agresor proksi yang dapat meletakkan dasar untuk intervensi yang lebih berbahaya oleh China yang bermusuhan Tetapi Vietnam tidak mengambil jalan lain atas tuduhan tersebut Doktrin intervensi kemanusiaan sebagai pembenaran hukum melihat lebih dekat aksinya itu sendiri Vietnam telah mengalami sebelum reaksinya beberapa serbuan perbatasan oleh Kamboja Meskipun serbuan ini bertepatan dengan puncak genosida Kamboja Vietnam tampaknya telah bertindak pertama karena minoritas Vietnam di Kamboja secara langsung berakhir di bawah ancaman dan menggunakan agresi Kamboja sebagai kendaraannya untuk menggulingkan kahmer merah Genosida di Kamboja telah dihentikan oleh intervensi ini Meski demikian krisis kemanusiaan berlanjut pada 1979 Warga Kamboja terancam kelaparan namun situasi seperti ini terjadi terutama di daerah-daerah pengungsi dan sepanjang perbatasan Kamboja karena pertikaian yang terus berlanjut antara sisa karmer merah dan rinsim baru Pengamat eksternal tidak dapat verifikasi kelaparan secara umum Lalu yang berikut Perang Saudara Burundi Perang Saudara Burundi adalah konflik terakhir di wilayah Danau Besar Afrika yang dipertimbangkan di sini yang menyaksikan gangguan eksternal Konflik ini dimulai pada akhir 1980-an dan pada 1993 menyebabkan 50.000 orang tewas di kedua sisi divisi etnis antara Hutu dan Tusi Tusi serta 100.000 pengungsi di negara tentangga atau seperti yang telah kita lihat itu membuat kemajuan kemajuan lambat menuju solusi damai setelah awal milenium baru Yang berikut Perang Kosovo Di antara semua intervensi yang diteliti dalam karya ini Perang Kosovo 1999 1999 adalah yang paling difokuskan dalam debat ilmiah dan publik tentang intervensi kemanusiaan Qt menyebut kasus ini tanda air tinggi dari kekuatan barat dan nilai-nilai liberal yang mendasari gagasan intervensi kemanusiaan Perang Kosovo berawal dari konflik etnis antara Serbia dan mayoritas Albania Kosovo di provinsi selatannya Pada tahun 1996 tentara pembebasan Kosovo memulai pemberontakan yang menyebabkan keadaan darurat kemanusiaan yang parah di Kosovo Pada awal 1998 unit Eropa dan negara-negara anggota NATO secara khusus terlibat dalam mitigasi krisis ini dan mencari solusi diplomatik dan damai dengan pemerintah Serbia Republik Federal Yugoslavia setelah sukses sementara pada musim gugus 1998 krisis kembali melanda Desember 1998 dan memuncak dengan pembantaian yang diakui secara luas NATO dan negara-negara anggotanya memiliki banyak alasan untuk bertindak atas dasar kemanusiaan Dampak pada hak asasi manusia peningkatan komitmen hak asasi manusia di Benin berawal dari perubahan aturan satu partai yang didirikan oleh Partai Revolusi Rakyat Benin atau PRB hingga tahun 1990 menjadi periode interim hasil konferensi nasional pada tahun 1990 dan yang baru setel Presiden Sogloh yang terpilih secara demokratis pada awal 1991 sebuah transisi demokrasi yang damai mengikuti pemilihan Presiden pada tahun 1991 yang meningkatkan kebebasan ekonomi dan sipil di Benin keputusan makamah konstitusi ditaati oleh Presiden dan Majelis Nasional yang juga termasuk perselisian yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan hal ini saya berpendapat bahwa dalam kasus Benin supermasi hukum tampaknya diinternalisasi dan diterima oleh cabang politik berdasarkan hal ini saya berpendapat bahwa kasus Benin supermasi hukum tampaknya diinternalisasi dan terima oleh cabang politik jika kesimpulan ini benar maka dalam kasus Benin komitmen dan kepatuhan masyarakat stabil dan dalam jangka panjang dan terkait dengan internalisasi normal daripada penyusuaian yang dibuat karena tekanan eksternal misalnya dalam kaitannya dengan UHI EQUAS berdasarkan hal ini saya berpendapat bahwa setelah menilai alasan perkembangan hak asasi manusia di dua negara saya menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung dengan UHI atau indikasi untuk itu penjagaan dari pelanggaran hak asasi manusia teorema ada dalam kasus Liberia sekian video saya terima kasih mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyampaian yang kurang jelas sekian dan terima kasih